Intro Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang terdahulu Kita telah bahas bagaimana Persiapan Kafir Quresh Untuk menghalangi Nabi untuk hijrah Dan mereka sudah Bermusyawarah Dan lah matang Rapiknya sabana matang Dan rahasia Bahkan dengan sombongnya Abu Jahal berkata Kalau bahasa awaknya Laitakan adik kalian Ketika Muhammad berkata Kalau awak beriman kainyo Maka orang Arab dan non Arab Akan tunduk di bawah kaki-kaki kalian Dan kalau awak meninggal Awak dimasukan kasarugu Tapi kalau awak tidak mau beriman kainyo Maka awak akan binasuh Kemudian pas mati Akan disediakan sebuah neraka Dan masuk ke situ Maksud kecehnya wah Maksud kecehnya wah Cemeh asikini Siaan dan kamati itu Saking yakinnya Abu Jahal waktu itu Bahwasannya Rencana itu akan berhasil Tetapi Nyolupo waduh yang zat yang maha Yang maha tahu Maha berkuasa Yang manusia punya rencana Allah punya rencana Tentu nankalalu rencana siya Rencana Allah Ternyata itulah titik balik Kemenangan kaum muslimin Selanjutnya dan selanjutnya Nah kita masuk Iaitu kepada Berangkatnya Nabi dari Mecca Menuju Madinah Setelah Rumah Nabi dikepung Dan orang-orang kau tahu Nabi itu sabalun subuh Sebelum fajar itu Nabi biasa Pai salat ke Ke Kaabah Sebelum subuh Nabi lah pai Untuk salat ke Kaabah Maka time yang dibuat orang itu Ketikunya keluar dari rumah Paskal salat subuh itu Serantak kita Memukulkan pedang Itu niatnya Kudin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ternyata rencana tadi yang lah Pasti berhasil Keciknya gagal Nabi sallallahu alaihi wa sallam Menyuruh Ka Ali bin Abi Talib Wahai Ali Tidurlah disini Dan pakailah selimutku Selimut hadrami Selimut yaman Warnanya hijau Mereka tidak akan Berbuat jahat Kepadamu Mandangatulah Pedi habis Ali Nabi ni ngecek Ndak Ndak kajai orang kau Duh Berarti aman Bakar ruah sana Lalu malam tu Nyo yakin Jau kecek Nabi Kalau tiba dewa Nabi Menyuruh lalok siku Aman Tapi orang Mereka tidak akan Berbuat jahat Padamu Lalu lama Lalu yakin Dan terbukti Dalam ruah Disini Terbangun Ali pun terbangun Lalu Malam tu Orang sabali Besen jatuh Kepung Rumah Ndak berani Nah setelah Ali tidur Disitu Kemudian Rasulullah S.A.W. Keluar Dan Tidak tampak Oleh orang Tadi Kudian Belum Mengambil Segenggam Pasir Lalu Ditaburkan Di atih Kepala orang Baru orang Sabali Siap Di muka Pintu Untuk Menunggu Nabi Di Pasir Tadi Di atih Kepala orang Sambil Nabi Membaca Surat Yasin Ayat Dan kami Jadikan Di hadapan Mereka Ada dinding Belakang Mereka Juga Ada dinding Dan kami Tutup Pandangan Mata Mereka Sehingga Mereka Tidak Dapat Melihat Emang Dak Nampak Dan Orangku Siaga Siaga Satu Tidak Ada Lalu Sebenarnya Ketika Nabi Kalu Rencana Kau Gagal Lah Ketahuan Sabenanya Bahasa Itu Gagal Tapi Orang Kures Kau Tak Percaya Rumah Di Kapuang Sabalik Kan Ada Rumah Tentu Ada Orang Minimal Gak Surang Tentu Mencibuk Cibuk Mereka Orang Rami Di Muka Rumah Nabi Ada Orang Gagal Penasarannya Mereka Orang Di Rumah Nabi Pakai Senjata Dan Nampak Nabi Keluar Dan Nampak Nabi Pai Dan Ketik Nabi Pakai Orang Gak Tadi Datang Kalian Menunggu Siah Itu Jawanya Kami Kami Sedang Menunggu Muhammad Orang Tua Tadi Kalian Sudah Gagal Demi Allah Dia Sudah Pergi Dan Dia Menaburkan Debu Di Atas Kepala Kalian Menaburkan Pasir Pasir Tanah Di Atas Kepala Kalian Lalu Dia Sudah Pergi Maka Tidak Iman Iman Main Main Logika Mungkin Lepas Akhirnya Menci 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 Buat Ke Dalam Dari Dari Nampak Nampak Ada Salim Ijau Dan Orang Lelok Di Dalam Tuna Situ Lelok Jau Baru Pendutuk Akhirnya Orang Tetap Menunggu Sampai Menjelang Subuh Mudik Itu Allah Menjaga Nabi Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Pergi Ke rumah Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Dan Orang Sebelum Subuh Dik Ndak Jau Keluar Kau Ndak Masuk Akal Biasanya Keluar Lepas Masajik Maka Akhirnya Didobrak Pintu Itu Dicalik Dalam Salim Rupanya Ali Ali Kau Dikabek Dibawanya Ke Kaabah Kemana Muhammad Dak Tahu Kan Dak Tahu Nabi 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 Tahu Nabi 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 Sallallahu Alayhi Sallam Berangkat Ke Guasur Arah Guasur Kau Berlawanan Juk Arah Madinah Madinah Tuh Adalah Menuju Utara Sedangkan Sedangkan Beliau Menuju Selatan Arah Ke Yaman Arah Ke Guas Dan Beliau Berjalan Badu Untuk Menghilangkan Jejak Biar Tahu Orang Jajak Namun Di pasir Tentu Bisa Orang Mencalik Jajak Maka Nabi Berjalan Dengan Ujung Ujung Jarinya Bertinji Dan Itu Jaraknya Lebih kurang Sembilan Kilo Sampai Ke Puncak Gunung Dan Beliau Merasa Keletihan Dan Kaki Beliau Nyeri Kalau Nyeri Apa Keram Panik Arah Cuba Sembilan Kilo Bertinji Macau Cuba Apa Bentuk Badan Sudah Itu Berarti Nabi Tetap Berusaha Belusawan Yo Ba Secara Istilahnya Ikhtiarnya Tetap Belabu Kalau Pedia Bisa Akan Bisa Allah Tolong Pasti Jalan Biasa Salah Tak 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 Boleh Iman Mereka Itu Tidak Tetap Bila Usaha Berjalan Berjalan Bila Bertinji Sampai Kata Kemudian Memang Tidak Terlacak Kaki Kaki Ujung Kaki Tak Tak Terlapak Kaki Sampai Di Puncak Gunung Abu Bakar Berkata Ya Rasulullah Kalau Gua Gua Kok Kan Apu Lain Tak Pernah Orang Mendaki Kesitu Itu Biasa Sarang Ular Biarlah Aku Membersihkannya Dahulu Biarlah Aku Yang Masuk Terlebih Dahulu Aku Masuk Al-Abu Bakar Di Berasih Dan Memang Banyak Lubang Di Dalam Dan Itu Lubang Ular Lubang Ular Ku Ular Arab Ku Terkenal Ular 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 Berbisanya Tak Manga Manga Jula Nanda Maka Lah Di cabik Cabiknya Bajunya Menyumbik Lubang Tinggal Dua Dua Maka Di Saoknya Jempol Kaki Masuknya Jempol Kedua 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 Artinya Biarlah Tadi Tidak Kedua Lalu Dipersilahkan Masuklah Ya Rasulullah Kudan Nabi Masuk Kudan Nabi Sabana Latih Maka Langsung Beliau Manggolek Di Pangkuan Abu Bakar Dari Salah Satu Lubang Di Gigiknya Kaki Abu Bakar Tadi Sakit Bajanya Baca Kalau Pakit Pakit Tapi Abu Bakar Masya Allah Luar Biasanya Daripada Tajago Nabi Lalu Beliau Tahan Sakit Cuman Dek Yonamu Nodigi Ula Tabi Ayam Atu Abu Bakar Ko Manahan Sakit Tiap Matunya Manahan Sakit Karna Ula Tadi Tidak Catuk Lari Sudah Catuk Lululu Induk Jari Itu Situ Janya Bagi Kira Perasaan Selamat Lari Tapi Kepala Ula Di Kaki Awak Bantu Anak Tak Terima kasih Banyak Petang Adab Adab Lalu Sampai Ke situ Kalau Terlalu Baca Makan Orang Banyak Nanti Tunggu Episod Kemudian Dek Titik Air Mat Tadi Tajago Nabi Ada Apa Wahai Abu Bakar Ya Rasulullah Kaki Yang Bo Digi Ula Maka Nabi Menarik Kaki Abu Bakar Tadi Lalu Beliau Potong Kepala Ula Atau Dilapih Kemudian Beliau Disiko Meludahi Kaki Yang Ter Gigit Tersebut Iliwa Ini Nabi Maka Hilanglah Rasa Sakitnya Tuh Atau Cuba Liwa Alim Mangkuih Nak Ayu Liwa Tapi Kalau Iliwa Nabi Lim Iliwa Iliwa Ngi Penyangik Salah Liwa Lalu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Baralam Digu Atum Disiko Disebutkan Selama Tiga Malam Malam Jumat Malam Satu Malam Sabtu Malam Ahad Di Tiga Malam Kemudian Baca Beliau Sinan Makan Beliau Minum Beliau Salam Diatih Itu Disiko Disebutkan Dari Aisyah Radallahu Anha Abdullah Bin Abu Bakar Anak Abu Bakar Adalah Seorang Anak Armaja Yang Cerdas Sabalun Subuah Ainyus Pas Malam Malam Datang Ke Gua Mawa Makanan Makanan Datang Kau Tengah Malam Kalau Nak Mudo Tu Sabantah Dinyo Manjik Gunung Kemudian Malam Nyo Di situ Sama Nabi Jawab Bakar Abdullah Bin Abu Bakar Kemudian Sabalun Subuah Nyo lah Pulang Pulang Singgus Di Di Wakat Pagi Lah Bersama Orang Orang Mekah Dia Tak Tahu Orang Tangah Malam Rupanya Tak Di Mekah 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 Sabalun Subuah Balik Ke Mekah Dan Orang Mekah Tak Tahu Jajak Kakinya Jajak Kaki Tentu Ada Ada Seorang Yang Bernama Amir Bin Fuh Hayrah Mantan Budak Abu Bakar Mengembalakan Kambing Pagi-pagi Ke situ Kamangnya Bajalan Ke kaki Jajak Abdullah Lebih kurang 200 kuah Kambing Bajalan Jajak Tentu Nampak Hilang Lah Jajak Bikos Sere Muda Tulu Jalan Disitu Sehingga Tidak Ketauan Maka Kesitu Abu Amir Bin Fuhairah Mantan Susu Mantarkan Minuman Susu Pagi Sanjo Sanjo Kepulangan Minum Susu Makanan Diantarkan Oleh Abdullah Bin Abu Bakar Keraja Abdullah Bin Abu Bakar Maka Nyo Spionase Intel Berita Berita Maka Kini Kau Tengah Malam Disampain Nyo Kau Nabi Berarti Kau Allah Tunjukan Kau Nabi Baik Sistem Kau Gitu Jadi Kau Kau Manduk Manduk Kau Agak Cadia Saya Ketik Kau Nda Fai Jajak Jajak Tau Je Orang Tindak Ahli Lah Alun Ahli Lah Tiga Hari Tiga Malam Nabi Di Guas Tiga 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 Malam Tak Dap Kalab Orang Kuresko Kalab Apa Soalan Panik Mangamuk Bangih Sakar 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 Lak Kalab Tentu Kekajuan Sehingga Diumumkan Siapa Yang Mampu Menangkap Muhammad Hidup Atau Mati Maka Dia Diberi Seratus Ekor Unta Lagi Serati Kua Serati Kua Unta Itu Bara Kini Unta Seku Namur Rana 50 Asalah 50 Kali Serati Berah 50 Juta Kali Serati 5M Asean Andak Kamu Mako Barabui Orang Tapi Persembunyian Kau Sangat Rapi Andak Tau Orang Kemudian Dek Kalab Tadi Panik Tadi Datang Abu Jahal Ke rumah Abu Bakar Batamulah Asmak Binti Abu Bakar Pertanyaannya Amaya Amaya Tak Tak Tahu Maka Ditampanya Sampai Tangga Subang Para Karih Tampan Tampan Tangga Subang Sampai Antingnya Terlempar Kemudian Setelah Itu Di akhir-akhir Kapai Di Pas Pengumuman Itu Sampailah Durangka Katih Gunung Tadi Jadi Orang Mencari Jajak Jajak Kaki Tak Berseru Dari Ma Orang Cari Jajak Bakok Sampai Orang Itu Katih Ahli Penunjuk Jalan Itu Banyu Mencari Jajak Baun 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 Adu Rangkuk Ahli Di Baun Karena Nabi Taunya Baun Nabi Itu Karena Peluh Nabi Itu Harum Seperti Minyak Kesturi Dari Baun Angin Dimara Angin Tapi Tajam Sampailah Kaguasur Lalu Abu Bakar Camih Mencagu Ya Rasulullah Nampak Kaki Mencagu Seorang Itu Kebawah Menunduk Nampak Di Nawa Dalam Koj Abu Tak Keralah Kecamih Kecamih Keselamatan Nabi Dan Dicamih Nabi Nainya Lalu Aki Kecam Bakar Tenanglah Engkau Wahai Abu Bakar Selain Kita Berdua Ada Allah Yang Ketiga Selain Kita Berdua Ada Allah Yang Ketiga Sungguh Turunlah Suri Attaubah La Tahzan In Allah Ma'ana Janganlah Sedih Sesungguhnya Allah Itu Bersama Kita Setelah Itu Orang Tadi Adanya Dalam Adanya Dalam Adik Nabi Mengecek Allah Bersama Kita Malah Samu Yakin Berdua Allah Bersama Kita Allah Turunkan Pertolongan Di Pertolongan Kau Bila Datang Pas Yakin Ketika Yakin Itu Datang Baru Datang Nasratullah Kalau Ragu Ragu Nak Dapet Leket Tolong Allah Bersama Kita Yakin Mendoa Pun Yakin Kalau Anda Yakin Doa Allah Terima Doa Allah Terima Yakin Yakin Kadion Si Percaya Percaya Dimakunya Mendoa Harus Dengan Yakin Datang Nusratullah Pertolongan Allah Atau Tentara Allah Datang Buruan Merpati Di Arab Banyak Buruan Merpati Sarang Kemudian Sarang Laba Dan Gua Itu Tak Gadan Masuk Ke Dalam Menyuruak Tidak Jalan Tagak Tidak Jalan Jelut Menyuruak Menyuruak Ke Dalam Ketika Ahli Logika Tadi Bertemu Dengan Ahli Iman Kita Ketika Ahli Logika Kau Dua Sarang Laba Laba Kalau Dua Masuk Laba Laba Akhirnya Kalah Ahli Logika Dengan Ahli Iman Kau Masuk Masuk Mempergunakan Logika Adul Masuk Masuk Labih Hak Itu Kalau Tak Puan Kamu Pakin Lain Coba Tidak Menyerah Kasih Menyerah Kau Allah Awak Kan Itu Masalah Kita Tak Puan Kalau Tak Adul Tak Tangkuk Tidak Baal Harus Yakin Ketika Jalan Tundak Do Angkit Tangan Nabi Musa Jalan Takap Puang Di Mukul Kiri Kanan Tentara Belakang Tentara Fir'aun Kamu Lari Kawm Nabi Musa Iman Yang Lamah Pasti Tat Tangkuk Wak Kunyum Kena Secara Matu Kami Kanan Tentara Belakang Tentara Tapi Nabi Musa Menjawab Sesungguhnya Rabku Bersamaku Dia Akan Memberi Petunjuk Kepada Aku Pas Kalwa Kecik Yakin Datang Pertolongan Allah Muda Tujua Masa Masanya Buntu Waka Tentu Angkat Dibawa Tentu Tentu Angkat Kajuan Tentu Angkat Tangan Masalah Angkat Tangan Yakin Pasti Allah Jangan Dura Raku Kita Lanjutkan Setelah Nabi Dan Abu Bakar Selamat Maka Orang Orang Mencari Carina Lai Lah Ndak Di Makah Lai Lai Yakin Maka Berita Akulah Disampaikan Oleh Anak Abu Bakar Orang Mencari Kini Lai Anda Wala Dan Suap Maka Disewa Sabah Luntulah Disewa Abu Bakar Menyiapkan Dua Unta Dan Satu Orang Penunjuk Jalan Namun Abdullah Bin Urayqid Al-Laisi Abdullah Bin Urayqid Belum Muslim Nya Masih Kafir Masih Tergolong Orang Kafir Quresh Tapi Dinyo Ahli Dalam Menunjuk Jalan Dan Dibuik Kesepakatan Nda Akan Menunjuk Anka Siapapun Nda Akan Membuka Rahsiu Waktu Kala Biar Nura Arab Kasiapun Nya Kalau Bajanji Tidak Muj Buka Tidak Orang Kuresh Walaupun Nabi Muhammad Kan Musuh Dinyarah Pidiklah Membuat Perjanjian Orang Kuresh Itu Kelebihan Tidak Muj Buka Kemudian Disiapkan Dibaw Dibaw Nyalah Di Abdullah Bik Ura Ikrit Untun Disiapkan Nabi Bakar Nabi Ya Rasulullah Pilih Manan Katuju Dinkau Siasan Ini Kui Tidak 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 Nabi Abu Bakar Kemudian Penunjuk Jalan Abdullah Bin Ura Yuki Salah Satunya Amir Bin Fuhairah Ikut Pula Berangkat Bersama Mereka Berdua Dan Dipandu Oleh Abdullah Bin Ura Yuki Setelah Keluar Dari Gua Malam Dak Siang Malam Kama Dibaw Nyo Diknyo Ahli Nanjalih Jalan Ndak Pernah Ditampu Orang Diknyo Penunjuk Jalan Dik 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 Ke Tepi Laut Baputah Tiba Menghindari Jalan Gadang Baputah Ke Tepi Laut Baputah Bacuan Daerah Kalau Tidak Tau Kamal Lalu Beliau Menewati Daratan Rendah Amaj Kemudian Kudahit Kemudian Kharar Bukit Murrah Lakaf Perkebunan Lakaf Perkebunan Majah Mahaj Dhil Gadwain Dhikashar Jadadid Al-Ajrad Dhusalam Al-Ababid Al-Fajah Dan turun Di Al-Araj Dan akhirnya Melewati Bukit Al-Air Sebelah Kanan Dari Rukubah Dan Sampailah Ke Lembah Ra'im Dan akhirnya Sampai Di Kubah Mana tahu Kuba Acik Berarti Tidak bisa Jadi penunjuk Jalan Kau ada Sasik-sasik Ke Orang Di Makkah Minta Tunjuk Jalan Tempat-tempat Yang dilalui Nabi Memang Tak tahu Kemudian Disebukan Dalam hadis Surat Bukhari Apa Saja Yang Terjadi Dalam Perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Bila Malam Tu Malam Tu Nak Berhenti Lanjut Jalan Tu Nak Renti Renti Siang Tu Jalan Lo Sampai Tengah Hari Nggak Renti Kau Bahu Sejauh Mungkin Dari Kota Mekah Lah Siang Hari Di Hari Lapan Maka Beliau Beristirahat Bantangnya Di Abu Bakar Tempik Manggolek Nabi Maka Nabi Manggolek Disitu Kuda Nak Abu Bakar Mancala Aduh Pengembala Maka Abu Bakar Kau Membeli Susu Kau Pengembala Untuk Diminumkan Kau Rasulullah S.A.W. Sudah Itu Dibawanya Nabi Dan Setelah Sampaikan Nabi Menyuruh Nabi Meminum Terlebih Dahulu Setelah Nabi Puas Kemudian Abu Bakar Nabi Berkata Lah Berangkat Bukankah Sudah Datang Waktu Keberangkatan Ya Maka Kami Pun Berangkat Menunjuan Perjalanan Itu Ba' S.A.W. S.A.W. Dari Maka Singgul S.A.W. Malam Tak Berhenti Pagi Sampai Siang Tak Berhenti Berhenti Sabantah Minun Jalan Dengan Unta Yang Diberikan Kemudian Dalam Perjalanan Itu Sistemnya Juga Disebutkan Dalam Hadis Bukhari Dari Anas Radiyallahu An Abu Bakarko Orang Yang Terkenal Buku Orang Kenal Jinyo Nyo Orang Mangalih Orang Mangalih Kan Banyak Langganan Di Daerah Daerah Banyak Orang Tahu Di Kampung Kampung Jinyo Kalau Nabi Orang Kampung Kampung Tahu Nabi Orang Kota Nabi Maku Abu Bakarko Berjalan Di Balakang Nabi Itu sistem Untuk Menjaga Kerasian Ketika Orang Bertama Lewat Nabi Itu Orang Dek Tahu Jawa Bakar Eh Bakar Kam 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 Sihanan Di Muka Itu Yang Orang Penunjuk Jalan Oh Itu Sehingga Tak ada Orang Curiga Tak ada Orang Curiga Tapi Kalau Nabi Berjalan Di Samping Abu Bakar Ada Orang Badua Badam Pian Anak Tuduh Cik Orang Tapi Kalau Lai Berjalan Di Muka Orang Tak ada Curiga Cuma Cuma Disiko Dijelaskan Abu Bakar Mengatakan Orang Ini Yang Memberi Petunjuk Kepadaku Adalah Petunjuk Agama Sedangkan Orang Yang Mendengarnya Berkata Oh Penunjuk Jalan Sama-sama Beri Petunjuk Tapi Beda Pemahaman Kemudian Kejadian Ketiga Di Tengah Perjalanan Mereka Diikuti Oleh Surakah Bin Malik Surakah Waktu itu Sedang Duduk Di Majlis Kaumnya Kemudian Datang Orang Baga Gageh Sedang Majlis Wai Surakah Aku Melihat Abu Bakar Berserta Temannya Itu Berjalan Dia Di Tepi Laut Kan Nabi Lewat Tapi Tapi Laut Surakah Aku Tahu Itu Nabi Dan Nabi Langsung Mengecek Di Majlis Tidak Agak Itu Duh Tidak Lain Nampak Dengkau Kalau Dicari Cari Orang Itu Itu Bantu Akhirnya Lama Sesemangat Orang Itu Percaya Saya Pemimpin Nama Nama Ngecek Pemimpin Itu Lantuk Kalau Selesai Majlis Pak Nyo Ke rumah Ambil Nyo Kudu Kajana Nyo Deknya Arok Nyo Kada Pek Tunggu Kemudian Setelah Sesampai Ia Bersobok Disukur Dibajuan Disukur Surakah Membawa 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 Pedang Atau Tombak Oh Banyak Pedang Anak Panah Anak 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 Mungkin Ada Tiga Kalinya Mengadukan Uji Coba Anak Anak Jalan Di Muka Sia Tadi Nabi Obakar Di Belakang Mako Surakah Kau Dimodek Pedang Memang Niatnya Membun Nyalah Yakin Itu Nabi Lalu Aki Cik Obakar Ya Rasulullah Turang Mengajar Di Belakang Tua Buk Pedang Apa Nangkawak Kerajuan Ya Rasulullah Aki Cik Nabi Tanang Selah Tanang Selah Obakar Kau Macam Nabi Tak Nabi Ngong Kala Nabi Lurui Nabi Jalan Beda Kelas Tanang Selah Nabi Ngong A Rupanya Kakinya Terpelosok Kaki Kaki Kudonya Akhirnya Tempat Lantian Terjatuh Kemudian Ditagaknya Kudonya Naik Kajan Ya Rasulullah Kajan Lihat Tanang Selah Bila Bakar Itu Kelas Lihat Akhirnya Jatuh Terpelosok Kaki Kudonya Terpelanting Terpelanting Kati Kati Ya Rasulullah Kajan Lihat Kini Kau Beda Niaik Pertama Jalan Kadua Tidak Sama Kalau Kini Kau Niaik Niaik Masuk Islam Baru Nabi Madok Kalakan Ayo Datang Surakah Kudonya Menyatakan Ke Nabi Kalau Ingin Masuk Islam Bahkan Ditawarkannya Ke Nabi Bekal Perjalanan Tawaran Bila Tambah Bekal Perjalanan Allah Rubah Keadaannya Waktu Itu Kemudian Nabi Membuat Perjanjian Jom Surakah Tadi Aisyus Anunya Itu Akan Menjaga Kerahasian Perjalanan Nabi Tadi Tidak Boleh Cari Cari Tuan Ditulih Di atas Sepetong Kulit Betulian Tidak Kawa Cari Cari Tuan Amanah Kau Jantib Boleh Kampuan Cari Cari Tuan Tak Kau Betulih Tak Cari 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 Tukan Kemudian Ketikun Kembali Kepada Kaum Nyo Tak Mencari Tuan Dan Dike Cik Nyo Mencari Sehingga Kaum Nyo Nyo Tadi Masih Ragu 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 Ambul Aba Lihat Sinen Daitu Rang Nodoh Akhirnya Tambah Yakin Kaum Bahwa Itu Bukannya Nabi Itulah Salah Satu Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Dalam Hijrah Nabi Sallallahu Tadi 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 Tadi